Dua pria asal serdang bedagai babak belur di kroyok masa setelah kedapatan mencuri perhiasan di sebuah toko emas di pasar Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Beruntung Toro dan Pardi yang sudah pingsan berhasil diselamatkan polisi dari amuk masa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku kini telah diamankan di Maposek, Sungai Kanan. Terima kasih telah menonton!